Intro Ya selamat berjumpa saudara dalam dialog publik Katong Baomong di kesempatan hari ini Selasa 23 Agustus 2022 Saudara beberapa hari yang lalu Kapolri mengeluarkan perintah kepada jajarannya untuk memberantas pelaku perjudian termasuk bandar dan pihak yang membackingnya bahkan dengan tegas akan mencopot jabatan jika masih ada atau kedapatan dan tidak pandang bulu arena perjudian mulai dari kelas 3 hingga kakak yang beromset miliaran rupiah per hari harus disikat habis nah perintah ini kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran kepolisian hingga di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang Polres Kupang Kota bergerak cepat menindaklanjuti perintah tersebut dan saudara tim Jatandras Polres Kupang Kota telah meringkus seorang ibu rumah tangga dan 5 pelaku judi online di 3 tempat berbeda operasi berantas perjudian ini mulai digelar pasca terkuatnya judi online 303 yang diduga dibekingi oleh Oknum Polri berikut kami mengajak Anda untuk menyimak tayangannya Tim Jatandras Polres Kupang Kota berhasil merangkap 6 orang terduga pelaku perjudian di 3 wilayah di Kota Kupang ke 6 pelaku yang ditangkap yakni OK 42 tahun merupakan ibu rumah tangga di Kelurahan Oeba sementara 5 orang lainnya yakni JC, AU, DWMB, JF, dan JP ditangkap di Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Tuak Daun Merah Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota Hasri Manasye Jaha menjelaskan upaya pemberatasan judi online maupun darat merupakan instruksi dari Kapolri karena itu pihaknya akan terus melakukan penyisiran hingga menemukan bandar besar dalam kasus perjudian tersebut kami tindak lanjuti setelah menerima instruksi perintah kami langsung bergerak untuk mengecek tim lapangan melakukan pengecekan, investigasi dari hasil penyelidikan dan dengan dukungan informasi dari masyarakat kami berhasil mengemankan 3, 6 pelaku perjudian baik perjudian Kupon Putih maupun Ludo para tersangka yang sudah diamankan akan dikenakan pasal 303 tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun untuk bandar judi dan 4 tahun untuk pemain dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT ya dan saudara informasi lainnya di Polres Floating satu orang terduga pelaku judi online di Kecamatan Adonara ditangkap saat merekap nomor togel penangkapan berawal dari laporan masyarakat dan saudara dalam dialog publik atau membawa omong di kesempatan kali ini kita akan bahas topik pendegak hukum bersih-bersih mengawal perintah Kapolri dan telah hadir bersama saya 2 orang narasumbar saya saya langsung perkenalkan saja yang pertama Kapolres Kupangkota Kombespol Rishian Krishna Budyaswanto selamat sore selamat datang Bapak dan juga pengamat sosial dari undana Dr. Lorenz Sairani dan mungkin awal ini saya langsung ke Pak Krishna Pak Krishna kita sudah saksikan tayangan awal tadi Pak Krishna bahwa sudah ada pelaku perjudian yang ditangkap nah bagaimana alurnya sehingga dalam waktu yang relatif singkat pas jan instruksi Kapolri itu di jajaran Polres Kupangkota langsung dapat menangkap pelaku judi online ini Pak ya baik jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa tindak pidana perjudian ini sudah diatur dalam perundang-undangan dengan berbagai modusnya sehingga sejatinya Polres Kupangkota sudah sejak awal sering melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku perjudian ini dan kemudian dengan adanya arahan dari Bapak Kapolri maka kita meningkatkan kegiatan tersebut dan yang terakhir kita jajaran Satres Krim Polres Kupangkota berhasil mengamankan pelaku perjudian dimana mereka tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas perjudian tersebut nah ini tentunya kita ungkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian kita tindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan dan kemudian kita lakukan penindakan terhadap para pelaku perjudian ini nah Pak Krishna tadi Bapak katakan bahwa ini sudah sejak awal dilakukan pemantauan terhadap pergerakan pelaku kita dapat sebut seperti itu Bapak ya jadi gini yang saya maksudkan adalah bahwa kegiatan penegakan hukum penertiban terhadap aktivitas perjudian di kota Bapak India sudah sejak lama kita lakukan gitu dan yang terakhir kita ungkap adalah yang kemarin itu begitu nah setelah ditangkap Pak Krishna apakah langsung ada penindakan hukumnya bisa baik jadi tentunya proses penanganan tindak pidana ini melalui mekanisme penyidikan yang sudah diatur baik itu di dalam kuhab maupun di dalam peraturan terkait dengan petunjuk teknis daripada pelaksanaan penyidikan ini nah tentunya kita tidak terlepas dari syarat formil dan syarat materil sehingga pada saat itu terpenuhi kita tidak lanjutin dengan proses penyidikan gitu nah yang ditangkap ini pemainnya bandarnya atau dua-duanya baik jadi berdasarkan hasil yang ditemukan di saat melakukan penindakan ini ada beberapa tersangka yang dia sedang melakukan aktivitas perjudian dan kemudian juga ada beberapa tersangka yang dia melakukan ya komunikasi komunikasi dan kemudian secara person sedang melakukan tindakan-tindakan yang patut diduga keras melakukan tidak pidana perjudian gitu dan semua yang kita temukan ini itu menggunakan fasilitas handphone jadi yang ini menggunakan fasilitas handphone itu yang ditangkap tapi lokasi-lokasinya berbeda berbeda oke sudah kita lewat tayangan tadi Pak Lorenz artinya bahwa saat ini Polres Ta Kupang Kota ini sudah mulai berbenah sesuai dengan instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Kapolri kaitan dengan penindakan terhadap oknum siapapun dia tanpa pandang bulu nah dari kacamata Bapak sebagai pengamat sosial bagaimana dampak terhadap masyarakat ketika saat ini kita harus sebut sebagai Polri membuka diri seperti apa sih Pak Lorenz baik saya kira kalau kita ngomong soal judi dan kemudian upaya kepolisian untuk merangusnya saya kira itu hal yang positif dan bagi saya begini kalau kita ingin melihat judi ini kan satu gejala ada semacam penyimpangan secara sosial dalam masyarakat kita dimana ada semacam disorder ada semacam penyimpangan dimana masyarakat itu melalui judi mereka melihat sesuatu secara berbeda misalnya begini secara sosial orang membayangkan misalnya kalau orang mau kaya itu kan harus kerja keras spiritnya kan seperti itu tetapi melalui judi orang membayangkan bahwa dia bisa kaya melalui cara-cara yang katakanlah instan seperti itu dan itu yang kemudian menjadi problem sosial kenapa karena secara sosial spirit kerja keras masyarakat kita itu kemudian hilang spirit kompetisi kemudian menjadi hilang dan seterusnya dan itu yang kemudian menjadi problem bagi saya problem ini harus diakui sampai saat ini itu belum teratas secara baik dan di saat kemudian kepolisian berusaha untuk memberangus ini saya kira itu hal yang positif dan itu harus dilakukan secara konsisten secara konsisten secara permanen secara mendasar sehingga itu bisa membangun trust publik kepada institusi-institusi publik termasuk kepolisian bahwa institusi publik termasuk kepolisian itu punya komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah masalah-masalah sosial dan tidak menjadi atau tidak menjadi bagian dari persoalan tersebut saya kira itu sangat penting mesti ditunjukkan oleh pihak kepolisian secara konsisten kalau itu bisa ditunjukkan maka dukungan kepada kepolisian dan institusi publik lainnya itu akan meluas kepercayaan publik kepada institusi-institusi kepolisian juga akan membaik dan saya kira pemberantasan judi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh masyarakat oleh institusi kepolisian saja tapi dengan institusi-institusi yang lain termasuk oleh masyarakat tapi itu hanya hanya bisa didorong secara maksimal kalau organ di luar institusi polisi itu percaya bahwa polisi itu konsisten dan serius untuk pemberantasan masalah ini Pak Krishna kepolisian paling kurang harus konsisten jadi bukan karena ada instruksi kepolri sehingga dilakukan penangkapan konsistensi apa yang ingin dijawab jadi begini kita melihat bahwa tadi disampaikan oleh beliau perjudian ini adalah sebuah fenomena sosial gitu ada kita mungkin bisa menyebut sebagai sebuah deviasi ya ada penyimpangan disitu sehingga kita melihat atau kepolisian melihat ini memang yang pertama adalah dari segi yuridisnya bahwa perbuatan yang tertuang di dalam undang-undang sebagaimana diatur 303 maupun 303 bis dan undang-undang ITE ini memiliki konsekuensi hukum nah sehingga yang kita lakukan tadi kita terus melakukan kegiatan-kegiatan penindakan terhadap pelaku perjudian ini secara konsisten ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang sudah kita tangani secara periode apa namanya waktu yang sekian waktu ini sudah beberapa kasus kita tangani ini salah satu bentuk komitmen dan konsistensi kita nah memang kalau kita pahami bahwa di lapangan ini sangat sulit kita mungkin juga tidak menutup diri mungkin ada oknum-oknum yang bermain dibalik itu sehingga seringkali ada yang kita melakukan penindakan dan kemudian pada saat kita tiba di sana barang bukti sudah hilang nah ini kan sulit untuk dilakukan pembuktian sehingga tidak bisa kita paksakan untuk melakukan proses penyidikan tetapi secara internal kami sudah melakukan langkah-langkah himboan Pak Kapolda juga seringkali memberikan petunjuk dan arahan agar anggota Polri khususnya di jajaran Polri NTT ini dan kemudian saya tindak lanjuti di jajaran Polri Setakupang Kota ini untuk untuk tidak terlibat dari bagian pelaku perjudian ini gitu nah dengan adanya penekanan ini diharapkan anggota itu bisa mawas diri bahwa sebagai bagian dari penegak hukum maka sudah seyugianya kita untuk tidak bertabrakan dengan hukum gitu namun apabila memang masih ada anggota yang terindikasi terlibat di dalam rangkaian perbuatan perjudian ini makanya mau tidak mau kita kami secara institusional akan melakukan proses terhadap yang bersangkutan sehingga nantinya ada efek jerah terhadap yang bersangkutan tentunya ini secara proporsional ini salah satu bentuk komitmen dalam memberikan reward bagi yang mengungkap dan punishment bagi yang melakukan pelanggaran karena gini Pak Krishna terkesan bahwa yang disasar ini adalah masyarakat sementara kita tahu mungkin sesuai dengan yang kita lihat tayangan televisi baik nasional maupun swasta itu dari tingkat atas yang disasar ini oknumnya dulu oknum di dalam sementara di polresta kupang kota masih sasar masyarakat tapi ternyata sudah ada himbawan yang nanti Pak Krishna akan tindak lanjuti jika kedapatan tidak segan-segan sampai dengan proses pemencatan Bapak ya kita akan lakukan secara proporsional sesuai dengan bentuk pelanggarannya tentunya nah perlu saya garis bawahi juga terkait dengan pengungkapan kasus perjudian ini kenapa kita melakukan penindakan yang berkembang di masyarakat karena sistem dari perjudian ini tertutup kalau permainannya konvensional dan terbuka dan saya pikir tidak ada permainan juri yang terbuka semuanya bersembunyi menghindar dari bantuan dan jangkauan daripada petugas minimal pada saat petugas ke sana mereka sudah tahu nah ini yang kesulitannya tetapi terkait dengan kasus ini kita tidak berhenti di sini saja kita akan telusuri ya kita berharap kita mampu menembus sampai jaringan di atasnya lagi karena ini kan tentunya butuh proses bukan sengaja kita menyasar dari masyarakat kalangan bawah tidak karena memang faktanya secara empirik secara hukum kita temukan kondisi yang memenuhi unsur daripada pasal-pasal perjudian nah ini yang kemudian perlu kita pahami bersama bahwa kita bukan kemudian menjadikan target orang-orang kecil tidak justru kita punya tanggung jawab untuk bagaimana mengungkap ini dalam skala yang lebih besar tapi secara empirik yang kita temukan adalah dan memenuhi unsur dan saat itu bisa untuk kita apa namanya tangani berdasarkan aturan hukum unsur dari pasal itu ya di level mereka ini nah kita berharap kami berharap juga nantinya dengan proses yang sekarang kita lakukan ini ada apa namanya ada alat bukti yang kuat untuk kita bisa jerat ke atas gitu baik Pak Lorenz hal apa dari pandangan Pak Lorenz hal apa yang menguntungkan masyarakat dari operasi yang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Kupangkota ini Baik saya kira kan di masyarakat ini kan ada pelakunya ada pelaku tapi juga ada yang juga menganggap ini menjadi persoalan sosial persoalan bagi keluarga persoalan bagi lingkungan bagi kelompok mereka kalau kemudian judi itu menjadi aktivitas di sekitar mereka di level yang sangat mikro misalnya keluarga bisa bisa bermasalah karena judi di level kelompok bisa terjadi konflik di skala yang lebih luas kemiskinan itu mungkin bisa berrelasi dengan atau berhubungan dengan kemiskinan gitu dan seterusnya jadi itu memang menjadi sesuatu yang mestinya diatasi secara baik gitu jadi saya kira akan ada banyak masyarakat yang mendukung itu karena ini secara langsung maupun tidak langsung akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi gitu konflik ketidaknyamanan di lingkungan dan seterusnya saya kira itu memang tapi tadi mesti ditunjukkan secara konsisten dan itu akan kemudian membuat dukungan masyarakat terhadap terhadap masalah ini menjadi lebih luas nah sejauh ini bagi saya pengamatan saya kenapa kemudian judi itu tidak cukup teratasi secara baik karena dia berkembang di masyarakat itu juga secara secara luas gitu kenapa ada semacam dalam konsep sosial ada semacam diferensial asosiasi jadi orang penyimpangan itu dipelajari jadi ketika misalnya begini ada judi tidak ditindak ada judi tapi tidak tidak ditangkap orang kemudian belajar bahwa ini menjadi sesuatu yang normal secara sosial jadi ada proses terus-menerus yang kemudian orang menganggap ya sudah kalau melakukan judi itu sesuatu yang biasa dalam masyarakat dan itu yang kemudian menjadi semacam racun secara sosial ketika spirit tadi spirit secara sosial untuk misalnya tadi sukses harus bekerja keras harus serius semacam-macam itu digantikan dengan cara-cara yang instan semacam itu dan itu proses belajar secara sosial dan bagi saya penindakan secara serius itu akan sangat penting juga untuk memperlihatkan proses belajar sosial kepada publik bahwa tindakan ini itu akan ditindak secara serius terutama oleh aparat pendekat hukum misalnya dari kepolisian nah kalau itu bisa ditunjukkan secara serius ada proses belajar baru bahwa masalah ini adalah masalah yang semestinya tidak berkembang dalam masyarakat nah saya kira itu menjadi sangat penting bagi kehidupan sosial kita jadi tentunya apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Kupang Kota tentu ini juga akan menjadi pembelajaran bahwa tadi seperti Pak Lorenz katakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita tidak instan kita butuh kerja keras nah tentunya Pak Krishna ketika melakukan operasi ini bagaimana reaksi masyarakat jadi pengungkapan kasus ini kan berawal dari informasi masyarakat juga artinya saya melihat bahwa aktivitas perjudian ini sebenarnya juga bagi sebagian masyarakat ini menjadi sesuatu yang meresahkan dan saya sepakat itu kenapa yang tadi disampaikan oleh beliau ini bahwa ada permasalahan sosial disitu kalau seseorang itu bermain judi kemudian dengan dana yang dimiliki atau uang yang seharusnya dia gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan itu terbatas tetapi dia paksakan untuk berjudi dan kemudian dia kalah pada saat dia bermain judi dia tidak bisa melakukan aktivitas lain yang lebih produktif itu yang pertama yang kedua pada saat dia kalah berarti kondisi ekonomi keluarganya juga akan terganggu gitu karena dia hanya mengharapkan untung-untung sementara dia tidak pernah untung gitu dan apabila para pelaku perjudian ini mengalami kekalahan sementara dia membutuhkan biaya untuk menutupi kehidupan sehari-harinya maka yang tadinya tidak ada niat maka muncullah niat dengan adanya niat dia akan mencari kesempatan nah itulah tadi dengan adanya niat dan kesempatan maka terjadilah crime tidak bidana jadi memang secara proses itu dengan adanya permainan judi maka akan ada korelasi dengan kejahatan yang berkembang di masyarakat inilah tentunya kita berupaya kami berupaya untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum ini tadi yang ditangkap ini kan judi online nah tentu untuk supaya masyarakat tidak lagi menggunakan media sosial lewat handphone tentu situs itu perlu dihapus nah bagaimana upaya ini ini tentunya perlu koordinasi dengan stakeholder tapi kami terkait dengan kasus ini juga melakukan upaya-upaya penyidikan yang lebih mendalam melalui penelusuran tentunya baik secara digital ya maupun keterangan dari mereka ini sehingga nantinya upaya kita upaya kami untuk bisa mengungkap yang lebih besar ini bisa lebih terwujud lebih cepat terwujud tetapi dalam hal seperti tadi memblokir ini tentunya kita juga harus berkoordinasi dengan istasi terkait lainnya nah Pak Lorenz bagaimana kedudukan sebuah kebijakan dalam tatanan regulasi kehidupan sosial masyarakat agar sistem yang dibangun kita baru membangun sistem nih turut menekan masalah sosial termasuk judi online tadi di dalam kerangka sistem sosial ini kan ada banyak elemen disitu ada institusi kepolisian sebagai penegak penindak penegak macam-macam ada institusi sosial misalnya institusi keagamaan institusi kemasyarakatan yang itu yang berperan untuk membangun semacam kesadaran moral dan etis secara sosial tentang sesuatu yang baik dan sesuatu yang menyimpang termasuk soal judi kemudian ada institusi yang lain misalnya institusi pemerintah yang bertugas untuk memastikan atau membuat kebijakan-kebijakan publik yang memungkinkan secara sosial orang kemudian bisa tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan judi jadi ini multi-aktor multi-pihak dan sehingga kemudian memang sebetulnya butuh gerakan bersama butuh gerakan bersama baik dari pihak kepolisian dari institusi sosial maupun institusi pemerintah untuk kemudian bersama-sama melakukan perlawanan atau gerakan untuk memberangus kegiatan judi ini nah bagi saya gerakan ini yang kemudian tidak ter tidak terkonsolidasi secara baik selama ini kalau kita ngomong soal judi kita membayangkan selalu penindakannya itu oleh polisi tetapi kemudian bagaimana dimensi sosialnya itu kemudian tidak dipus secara baik dan di sisi yang lain juga bagaimana pemerintah mendorong atau menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan atau menutup peluang untuk terjadinya perilaku-perilaku menyimpang seperti judi itu juga mungkin belum maksimal saya kira ini butuh semacam gerakan bersama yang terkonsolidasi secara baik dan soal judi online saya kira begini ini kan kegiatan-kegiatan menyimpang seperti judi ini kan berkembang juga dengan seiring berkembangnya teknologi dan saya kira memang butuh semacam kapasitas yang terus di update terutama dari institusi kepolisian untuk kemudian bisa mengatasi ini dan saya kira sangat bisa nah tinggal bagaimana kita mendorong supaya komitmen dari pihak kepolisian untuk terus konsisten memerangi atau memberangus masalah perjudian ini termasuk judi yang berbasis teknologi online semacam ini dan itu memang kemudian menjadi lebih masif kalau dulu secara konvensional judinya itu terklaster secara terlokalisir sekarang itu judinya kemudian menjadi meluas tidak menyaris tidak bisa terlokalisir dan bahkan kemudian itu lebih parah lagi memperluas cakupannya bisa sampai anak-anak dan seterusnya jadi problemnya menjadi jauh lebih kompleks dan tantangannya menjadi jauh lebih kompleks dan sekiranya persis di titik itu butuh kerja keras dan effort yang jauh lebih keras dari berbagai institusi terutama institusi kepolisian untuk menyelesaikan persoalan ini nah Pak Krishna kalau saat ini sudah dilakukan penindakan terhadap pelaku judi online nah selain judi online apalagi akan disasar oleh pihak Polres Kupangkota ini bagaimana dengan misalnya narkoba bagaimana dengan penimbunan BBM dan lain sebagainya ini seperti apa sih Pak jadi kalau kita berbicara tugas pokok kewenang kemudian fungsi daripada kepolisian jadi kan jelas di dalam undang-undang tersebut bahwa melindungi mengayomi melayani kemudian pemeliharaan kamtigmas dan penegakan hukum gitu sehingga kalau dikaitkan dengan bagaimana dengan berkembangnya crime tindak pidana maka semua tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan dan menjadi rana penyidik kepolisian ya kita akan tidak lanjuti tidak hanya perjudian BBM penimbunan BBM narkoba mungkin disini ada illegal mining itu akan kita tidak nah tentunya dalam penindakan ini yang pertama kita juga harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku gitu prosesnya harus mendasarkan pada apa aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku ini dalam konteks penegakan hukumnya tetapi kita juga ada upaya untuk melakukan perlindungan dan pengayuman terhadap masyarakat jangan sampai mereka menjadi pelaku jangan sampai masyarakat menjadi korban nah ini tentunya ada upaya yang kita sudah bangun selama ini yaitu penggelaran ya penggelaran anggota kami di lapangan baik pagi siang maupun malam ini tujuannya untuk memonitor aktivitas-aktivitas tersebut termasuk pencurian dengan kekerasan pencurian dengan pemberatan kita berharap upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh jajaran Polresta Kupangkota ini ini bisa berdampak terhadap munculnya kriminalitas dengan berbagai dimensi dan berbagai bentuk begitu jadi bukan hanya judi saja semua tindak bidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kupang ini menjadi atensi dan konsen daripada Polresta Kupangkota dalam konteks penegakan hukum tadi jadi tetap konsisten ya kita upayakan untuk kita akan selalu konsisten oke nah pak Krishna artinya bahwa ketika kita kita harus akui bahwa beberapa waktu ini pihak kepolisian sedikit terpuruk tidak mendapat dukungan masyarakat atau kepercayaan dari masyarakat kaitan dengan kasus yang terjadi nah bagaimana caranya pihak Polresta Kupangkota mengembalikan marwah kepolisian yang sesungguhnya menjadi pengayom pelindung masyarakat itu sehingga kembali mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia masyarakat Nusa Tenggara Tibur masyarakat Kota Kupangkota bagaimana caranya baik jadi kita kembali lagi kepada tugas pokok kita kemudian apa yang tertuang dalam Tribrata dan catur Plastia disitu jelas bagaimana kita harus berperan maka untuk kita bisa membangun kepercayaan masyarakat tentunya tidak ada cara lain kita harus dekat dengan masyarakat kita akan berupaya melakukan transformasi yang lebih apa namanya lebih keras lagi sehingga kita mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat mampu memberikan pelindungan kepada masyarakat mampu melayani masyarakat nah ini sedang sudah kita bangun itu tadi salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan anggota di lapangan sehingga kita berharap pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran polisi ini tidak butuh waktu lama yang kedua dengan hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat yang masih maka peluang kesempatan ini dapat tertutup untuk berlaku kejahatan tetapi ya kita ini jumlahnya ya jumlah dari masyarakat kota Kopang ini kan sekitar 434 ya ribu sedangkan kita personil kita baru 600 ini tentunya kesenjangannya masih sangat jauh nah tetapi itu bukan halangan bagi kami kita terus membangun komunikasi dengan masyarakat ada beberapa grup-grup yang dan sering sudah memberikan informasi ke kami dan kami tidak lanjut dengan cepat salah satunya permasalahan apa namanya terkait dengan lalu lintas ya dimana banyak tempat-tempat terjadi pungutan liar diduga pungutan liar kemudian kemacetan ini kita tidak lanjuti ya memang ini perlu tahapan-tahapan proses ya sehingga butuh waktu tapi kita tetap konsisten terhadap hal tersebut hal-hal lain terkait dengan banyaknya masyarakat yang merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan pesta yang sampai pagi nah ini kan juga menjadi salah satu potensi terjadinya kriminalitas bisa terjadi konflik akhirnya terjadi kekerasan dan dari data yang kita punya ternyata tidak pidana kekerasan yang terjadi itu sebagian adalah pada saat mereka terpapar minuman keras baik itu datang dari pesta di perjalanan maupun mereka kumpul nah inilah komitmen kami menghadirkan negara menghadirkan polisi itu di tengah masyarakat nah kami berharap masyarakat tidak perlu takut tidak perlu kuatir kok banyak polisi justru dengan harinya polisi ini kita berharap masyarakat bisa cepat meminta bantuan Pak disitu ada ini nah ini perlu ada kolaborasi ada komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian Pak Lorenz bagaimana caranya ini upaya terus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kupang Kota untuk kembali mendapat kepercayaan masyarakat langkah apa lagi yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kembali berdiri teguh sebagai pengayung pelindung masyarakat ini ya saya kira begitu tantangan kepolisian hari ini semakin luas terutama kalau kita letakkan dalam konteks demokrasi yang berkembang di Indonesia dalam konteks demokrasi institusi-institusi publik termasuk kepolisian itu dituntut kerjanya dengan cara yang berbeda mereka harus menjadi lebih terbuka harus menjadi lebih akuntabel menjadi lebih profesional menjadi lebih responsif macam-macam itu kan tuntutannya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan era sebelumnya dan hari ini kita memang mesti melihat atau kita sedang melihat bagaimana coba pihak kepolisian coba bertransformasi dari institusi yang hidup dalam rezim yang sebelumnya rezim yang tertutup otoriter macam-macam ke rezim yang sekarang ke era yang sekarang yang demokratis dan itu kan membutuhkan perubahan kultur organisasi kultur yang menjadi lebih terbuka lebih transparan lebih responsif tadi menggunakan bahasa Pak Krishna negara melalui kepolisian hadir di tengah masyarakat itu kan sesuatu yang mestinya dilakukan sebagai elemen penting untuk membangun trust dalam era demokrasi elemen paling penting yang mesti dipegang teguh oleh institusi manapun termasuk kepolisian adalah trust jadi legitimasinya itu ada pada trust nah trust itu tadi saya bilang ditunjukkan dengan upaya-upaya yang sistematis yang dilakukan oleh pihak kepolisian misalnya mereform institusi menghadirkan kultur baru kultur pelayanan kultur servis kultur mengayomi tadi dan seterusnya kemudian menghadirkan polisi menjadi polisi yang lebih responsif itu kan tantangan-tantangan yang hari ini dihadapi oleh pihak kepolisian dan tuntutan itu mau tidak mau itu jauh lebih luas dibandingkan dengan era-era sebelumnya sebagai implikasi dari demokrasi hari ini dan di era demokrasi hari ini semua orang bisa bisa apa bisa mengomentari polisi bisa menuntut polisi macam-macam dan seterusnya jadi butuh semacam kemampuan baru profesionalitas baru dalam menghadapi tuntutan yang yang berubah jadi tempat juga instruksi yang dikeluarkan oleh Pak Kapolri ini seolah-olah polisi membuka diri membuka diri bahwa kami siap dikritik dan kami siap menerima atau masukan-masukan dari masyarakat nah Pak Krisna jika kita hendak membersihkan sesuatu tentu alat yang kita gunakan ini kita pastikan dulu harus bersih nah bagaimana dengan Polresku Pangkota apakah bisa menjamin bahwa institusi ini benar-benar bersih begini Bapak Kapolda sejak beliau menjabat itu sudah menggelorakan semangat melayani itu tadi dengan semangat melayani akan terbangun trust di masyarakat itu karena definisi dari melayani kan sangat luas nah kemudian kami Polresta menindaklanjuti dari semangat menggelorakan semangat melayani yang disampaikan oleh Bapak Kapolda ini Bapak Kapolda NTT dengan kami membuat sebuah katakala sebuah komitmen menjadi polisi penolong jadi kepolisian ini di tengah-tengah masyarakat pagi siang malam seluruh pos sekarang sudah terisi kemudian yang kedua empati ya beberapa permasalahan yang tidak pidana yang bisa kemudian diselesaikan secara restoratif justis permasalahan masyarakat yang muncul di lapangan ini dengan semangat empati ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kemudian selanjutnya adalah non-diskriminasi kita harus sama semua orang harus kita layani dengan sama sama cepatnya sama pedulinya gitu dan yang keempat adalah problem solving di dalam kita melakukan pembinaan-pembinaan penindakan kita harus mampu memberikan problem solving bagi masyarakat gitu contohnya dengan kita melakukan penindakan terhadap pengguna helm maka pada saat hari minggu bagi mereka yang akan ke gereja kita siapkan kendaraan bus silahkan untuk naik bus dulu jangan sampai masyarakat ini menjadi korban kecelakaan anak sekolah juga begitu kami siapkan kendaraan di beberapa memang tidak tercover semua tapi di beberapa titik kita siapkan mobil untuk mengantar anak-anak kita calon penerus bangsa ini untuk sampai di sekolahnya dengan selamat ini problem solving yang kita beri tetapi saya pikir semua ini bisa terwujud juga kalau masyarakat bisa memberikan dukungan kepada kami tapi yang pastinya bahwa pihak kepolusi yang sementara berbenah yang pasti bersih-bersih tapi yang pastinya institusi ini akan menjadi bersih yang terakhir ke Pak Lorenz dalam sebuah perubahan tentu butuh dukungan masyarakat nah saat ini kita tahu bersama bahwa jajaran kepolisian sementara berbenah untuk menuju kepada kepolisian yang lebih baik nah bagaimana bentuk dukungan masyarakat yang harus diberikan kepada pihak kepolisian ini ya kira ada banyak bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat yang agak radikal kritik menurut saya kritik itu juga bagian dari dukungan terhadap institusi-institusi publik termasuk kepolisian untuk berbenah karena kritik itu seperti cermin yang itu bisa membuat kita bisa melihat apa sebetulnya menjadi kekurangan kita dan seterusnya dan saya kira dalam era sekali lagi dalam era demokrasi kritik itu menjadi sesuatu yang menghidupkan institusi-institusi publik termasuk kepolisian nah tinggal bagaimana itu dimanage secara baik dan seterusnya dan saya kira kalau itu bisa dimanage maka saya kira institusi-institusi kepolisian bisa berubah menjadi Pak Krishna siap dikritik ya kami sejak awal Pak Kapolri sudah menyampaikan kita harus terbuka dari kritik karena kritik yang membangun adalah kekuatan bagi kami untuk menjadi polri yang lebih baik oke begitu ya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Krishna juga Pak Lorenz terima kasih dan kita harapkan dengan tindak lanjut perintah Kapolri segala bentuk kejahatan yang merisakan masyarakat dapat dibasmi baik itu para pemain bandar juga yang membaking siapapun dia agar marwah institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang profesional dan layak dipercaya oleh masyarakat saudara demikian perbincangan kami dalam dialog publik atau mba omong di kesempatan kali ini atas nama kerabat kerjaan bertugas saya John Hayon ucapkan terima kasih selamat malam dan sampai jumpa oke terima kasih Pak Krishna Pak Lorenz dan sampai jumpa dan sampai jumpa